Intro Siang hari ini, sore hari ini Kak Monrindu memberikan firman Tuhan dengan judul Heart of Worship, katakan sama-sama Heart of Worship Atau hati yang menyembah, katakan hati yang menyembah Kita akan belajar ini Nah, tahukah kalian bahwa setiap manusia itu sadar tidak sadar Manusia selalu mencari objek untuk disembah Manusia itu mencari sesuatu yang bisa dia kagumi, betul? Yang dia bisa puja, yang dia bisa hormati, yang bisa dia kagumi seperti itu Nah, sadar atau tidak kita itu pernah seperti itu, yang pernah boleh anggukan kepalanya Kita itu mencari objek yang bisa kita sembah Atau sesuatu yang kita bisa sembah, kita puja Makanya tidak heran, kalau kita itu melihat ada orang-orang yang menyembah Baik itu menyembah berhala, menyembah patung Sesuatu yang dia berhalakan atau sesuatu yang dia hormati Jadi, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala Dan ada juga orang yang menyembah manusia lainnya Siapa disini yang kagum sama manusia yang lain? Ada? Ada kah? Ada ya? Kagum sama seseorang mungkin ada enggak? Kagum sama seseorang? Ada ya? Kita kagum misalnya nih, boy band kalau cewek-cewek Kalau yang cowok-cowok mungkin kagum sama pemain bola kaki apa? Sama siapa? Kita itu pasti mengagumi seseorang Atau kita menyembah orang secara berlebihan Kemudian ada lagi, justru ada yang menyembah dirinya sendiri secara berlebihan Mengagumi dirinya berlebihan Karena memang manusia itu tanpa sadar dia itu butuh menyembah sesuatu Nah, sore hari ini kita mau belajar Bagaimana dengan kita? Siapa yang kita sembah? Diri kita? Atau patung? Atau seseorang? Yang ada di sekolah? Yang ada di kampus? Yang ada di pekerjaan kita? Siapa yang kita sembah hari-hari ini? Siapa yang kita kagumi hari-hari ini? Nah, kalau kita misalnya kagum Kita memuja seseorang Pastikan kita rasanya pengen memberikan sesuatu yang terbaik Betul? Kalau misalnya kita kagum sama teman kita Wah, saya mau berpakaian yang bagus Ah hari ini mau ketemu sama dia sebentar sore gitu Contoh Pasti kita mau melakukan sesuatu yang Yang terbaik Kita dandan yang terbaik Supaya nanti kalau ketemu seseorang pujaan hati gitu Kita terlihat keren Ya Kita terlihat Handsome Terlihat cantik gitu Nah Siapa yang kita sembah hari-hari ini? Siapa yang kita kagumi hari-hari ini? Kita sore hari ini mau belajar Ya, siapa yang juga yang menjadi pusat dari kehidupan kita? Kak Mona akan menjelaskan bahwa penyembahan itu Ya, ketika kita menyembah seseorang Ketika kita Itu berarti kan seperti Kalau di Jawa Biasanya kalau kita hormat sama orang tua Apa yang kita lakukan? Salim tangan ya Salim terus dicium gitu ya Itu tanda kita hormat sama orang tua Betul ya Kalau di mana lagi? Di luar pulau Kalau di Sumbah mungkin mereka Untuk menghormati itu mereka cium pakai hidung Jadi hidung sama hidung ketemu Di mana lagi? Kalau orang Indonesia Ada lagi? Nah itu Itu salah satu bentuk Bahwa kita menghormati seseorang ya Nah Sore hari ini kita mau belajar Bagaimana kita itu Menyembah kepada Tuhan Ya Kak Mon tidak mengajarkan Menyembah kepada berhala Tapi Kak Mon akan mengajarkan Sore hari ini Bagaimana kita itu Menyembah kepada Tuhan Yang mau katakan amin Kita harus menyembah Kepada objek yang benar Kepada sesuatu yang Betul Betul yang ada di dalam kehidupan kita Kita jangan salah menyembah Jangan sampai Pacar kalian yang kalian sembah Atau jangan sampai Game kalian itu menjadi Penyembahan kalian Wah pokoknya game ini Aku harus main dengan kekuatan Sekuat tenaga Sedaging-dagingku Karena saking Kagum sama permainan Atau gamenya Nah Kita akan belajar dulu Apa itu worship Worship atau penyembahan Adalah Seluruh aspek Kehidupan Menunjukkan Atau memperlihatkan Value Atau nilai Dari yang kita Sembah Jadi worship Atau penyembahan itu Menunjukkan Nilai Dari yang kalian Sembah Kalau story tadi Kita menyembah Tuhan Berarti kita sedang Menunjukkan Seseorang yang kita Sembah Betul Kalau kita sedang Memuja Tuhan Tadi dengan Pujian Kita sedang Menunjukkan Siapa yang kita Sembah Amen Nah Kemudian worship Yang selanjutnya Adalah Merendahkan diri Atau menghormati Yang kita Sembah Jauh lebih tinggi Dari Hidup kita Ya kayak tadi Salam tangan Kepada orang tua Kita menghormati Kita merendahkan Diri kita Karena Mereka lebih tinggi Daripada kita Kita menghormati Mereka Mereka lebih tua Daripada kita Worship itu Seperti itu Menyembah Nah yang ketiga Worship Atau heart of worship Adalah Sikap hati Katakan sikap hati Yang mau Mengenal Menghormati Dan mempersembahkan Hidup kita Bagi Tuhan Jadi heart of worship Ini adalah Suatu sikap hati Untuk kita Mengenal Siapa yang kita Sembah Jadi bukan Cuma sekedar Oh worship Itu begitu ya Tadi angkat tangan Tadi memuji Tuhan suaranya Bagus Solo gitu Apa lagi Dengan Oh tadi Memuji Tuhan Dengan tepuk tangan Dengan melompat Oh worship Kayak gitu ya Tidak hanya Berhenti disana Teman-teman Jadi kalau misalnya Kalian Kok mereka Angkat tangan ya Itu juga salah satu Bentuk dari worship Tapi Kita mau belajar disini Bahwa worship itu Tidak hanya Sekedar Ada pemain Keyboard Ya tadi Ada drum Ada musiknya Lebih dari itu Sikap hati Yang mau Mengenal Dan menghormati Siapa yang kita Sembah Yang percaya Katakan yes Jadi bukan sekedar Saya mau memuji Tuhan Ketika Apa namanya Musiknya itu Menggemah Menggelegar Tidak Teman-teman Ketika kita Worship sama Tuhan Itu berarti Kita mau dekat Sama Tuhan Itu berarti Kita mau Kenal siapa Tuhan Jadi Sikap hati Kembali lagi Worship Heart of worship Itu adalah Sikap hati Katakan Sikap hati Kita akan Buka Ayat Firman Tuhan Di dalam Yohanes 4 Ayat 23 Yang sudah Ketemu Kita akan Bangkit Berdiri Yohanes 4 Ayatnya Yang ke 23 Kita mau Lihat di dalam Alkitab Berkata apa Tentang Worship Atau penyembahan Yang sudah Ketemu Yohanes 4 Ayat 23 Bangkit Berdiri Kita akan Baca Firman Tuhan Tolong Bacakan Dengan suara Yang keras Dengan suara Yang mantap Karena kita Sore hari ini Membacakannya Untuk Tuhan Sudah ketemu Semua Kita baca Dengan suara Yang keras Satu Dua Tiga Sudah tiba Akan menyembah Amin Silahkan duduk Ya Tahukah kita Bahwa Tuhan itu Menginginkan Kita Menyembah Dia Amin Nah katakan Sama kanan kirimu Kamu diciptakan Tuhan Untuk menyembah Tuhan Ya Kita diciptakan Tuhan Untuk menyembah Tuhan Itu adalah Kehendak Dari Bapak Ya Tetapi saatnya Akan datang Dan sudah tiba Sekarang Bahwa penyembah Penyembah benar Akan menyembah Bapak Dalam roh Dan kebenaran Sebab Bapak Menghendaki Penyembah Penyembah Demikian Ya Jadi Tuhan itu Menghendaki Kita Sebagai ciptaannya Untuk menyembah Dia Untuk memuliakan Namanya Dengan cara apa sih Catat yang pertama Lewat Lewat apa Di dalam roh Katakan Dalam roh Menyembah Tuhan Di dalam roh Nah di dalam roh ini Menunjukkan Tingkatan Dimana terjadi Penyembahan Yang benar Seseorang Harus Menghampiri Allah Dengan Hati yang Sungguh-sungguh Katakan Hati yang Sungguh-sungguh Jadi ketika kita Menyembah Tuhan Tadi datang Ke ibadah ini Menyembah Tuhan Dari awal Saja kita datang Itu sudah Memberikan penyembahan Kepada Tuhan Bagaimana Sikap hatimu Ketika kamu datang Ibadah Apakah hatimu Sungguh-sungguh Cari Tuhan Atau tidak Apakah kamu datang Kesini Sungguh-sungguh Merindukan Tuhan Atau tidak Apakah Kamu datang Ketempat ini Tadi hatimu Sudah benar Atau tidak Atau kamu datang Kesini Dengan penuh Kemarahan Atau dengan penuh Kegelisahan Atau penuh Dengan apapun Kekuatiran Yang ada Di dalam hidupmu Tuhan Menginginkan Setiap orang Itu datang Dengan Menyembah Tuhan Di dalam roh Dan Kebenaran Nah Yang kedua Adalah Menyembah roh Di dalam Kebenaran Ketika kita datang Ibadah seperti ini Kita datang Mempersembahkan Hidup kita Itu dengan Kebenaran juga Teman-teman Bukan berarti Oh kalau begitu Enggak boleh dong Kak Mona Orang berdosa Datang kesini Tidak Justru Tuhan Rindu untuk Memulihkan Orang-orang Yang hidupnya Itu rusak Yang hidupnya Itu selalu Melakukan dosa Justru harus Dipanggil kesini Untuk mengalami Yang namanya Perubahan hidup Yang percaya katakan Yes Untuk mengalami Pemulihan Di dalam Tuhan Jadi ketika kita Beribadah seperti ini Ini itu Kerinduan Tuhan Kita datang Mempersembahkan Hidup kita Dengan ibadah Onside Tuhan ini Hidupku Aku mau Dipulihkan Itu adalah Persembahan Yang sejati Jadi bukan Cuma sekedar Oh suaraku Bagus Untuk nyanyi Itu bagus Tetapi Lebih dari itu Ada hidup Yang benar Katakan hidup Yang benar Ada hidup Yang dijaga Jadi bukan Cuma datang Oh ibadah AOG hari Sabtu Ya sudah Hari Sabtu saja Saya hidup Kudus Saya hidup Suci Nanti Senin Selasa Rabu Kamis Saya bebas Enggak ada Yang melihat Saya mau melakukan Apapun Saya bebas Enggak begitu Tuhan rindu Kita dari Senin Sampai Senin lagi Hidup kita itu Hidup yang benar Katakan Yes Siapa yang mau Hidupnya Di dalam roh Dan di dalam Kebenaran Angkat tangannya Ya Kak Mona rindu AOG Magelang Kita itu Menyembah Tuhan Ada dua Di dalam roh Dan di dalam Kebenaran Melakukan Kehidupan kita Sehari-hari Dengan benar Ya Karena itu Persembahan yang sejati Memang Hari Sabtu ini Adalah perayaannya Kita sama-sama Wah Sudah seminggu ini Saya melalui Hal yang berat Saya menjaga Perkataan Saya menjaga Mata saya Dari hal-hal Yang tidak baik Hari Sabtu ini Saya datang Untuk berkemenangan Saya datang Untuk memberikan Seluruh hidup saya Bahwa saya sudah Memberi yang terbaik Untuk Tuhan Amin Karena disitu Terdapat nilai Dari hidup kita Tadi kan kakak jelasin Bahwa worship itu kan Menunjukkan value Atau nilai yang Siapa yang kamu sembah Itu berarti Ada Tuhan Di dalam hidupmu Kalau kamu Sepanjang minggu ini Berhasil menjaga hidupmu Kakak tahu Bahwa ada Tuhan Di dalam hatimu Amin Ya Yang diberkati Boleh lambaikan tangannya Ya Next ya Nah Tuhan sedang mencari Anak-anak AOG Yang memiliki Heart of worship Atau hati yang menyembah Ya Kehidupan yang menyembah Tadi Di dalam roh Di dalam kebenaran Nah Mari kita cek hati kita hari ini Apakah ada Yesus Di dalam hati Kita Yang kedua Apakah Yesus Masih jadi yang terutama Di dalam hidup kita Yang pertama Apakah ada Yesus Di dalam hatimu Yang kedua Kalau sudah ada Apakah dia yang menjadi Yang utama dalam hidupmu Kita akan belajar ini Kenapa sih Mengapa sih Kita harus menyembah Tuhan Kenapa kita Tidak menyembah yang lain Kak Kenapa saya harus menyembah Tuhan Kenapa enggak Menyembah yang lain aja Nah Kita akan cari tahu Di dalam Yohanes 14 Ayatnya yang ke-6 Yohanes 14 Ayatnya yang ke-6 Satu orang bacakan Bangkit berdiri tolong Yang sudah ketemu Yohanes 14 Ayat 6 Ya bangkit berdiri Silahkan Oke Michelle Amin Amin Terima kasih Jadi Mengapa kita menyembah Tuhan Dan bukan yang lain Yang pertama Dicatat Karena Yesus Adalah jalan keselamatan Katakan Yesus Jalan keselamatan Tidak ada jalan yang lain Teman-teman Kak Mon kasih tahu Enggak ada jalan yang lain Jangan cari-cari Tuhan yang lain Enggak ada jalan keselamatan Di sana ya Kalau kita mau hidup kekal Kalau kita mau hidup Berbahagia di dunia ini Satu miliki Yesus Miliki Yesus Enggak ada yang lain Oh Kak Enggak lah Aku enggak butuh Tuhan Aku punya harta banyak Aku punya kebahagiaan Papaku mau ngasih aku Apapun aku bisa kok Ngapain aku nyembah Tuhan Orang kaya sekalipun Kalau enggak ada Tuhan Enggak akan happy Betul Ya Orang Punya Berapa M sekalipun Kalau dia enggak punya Tuhan Hidupnya akan kosong Jadi hari ini Coba cek Ada Tuhan enggak Di dalam hatimu Ada Yesus enggak Kalau sudah Oh ya Yesus sudah masuk Dalam hati saya Yesus Nah apakah Tuhan Yesus itu Yang terutama Tidak Apakah Yesus itu Ah belakangan aja Nah coba di cek Mengapa kita harus Menyembah Tuhan Dan bukan yang lain Karena Yesus adalah Jalan untuk keselamatan Yang kekal Dan hidup Yang berbahagia Selama ada di dunia ini Siapa yang disini Tidak butuh Tuhan Coba angkat tangan Kakakmu foto Ada Tidak ada ya Semua kita butuh Tuhan Amin Kak Mon secara pribadi Dia juga butuh Tuhan Mau keluarganya Sebaik apapun Wah papa mama saya Sayang sekalipun Tapi yang mengerti Hidup kita Yang paling mengerti Hati kita itu Hanya satu Pribadi Yaitu Yesus Nanti kalau kalian pulang Datang sama Yesus Datang Di dalam kamar Menyembah Tuhan Memberikan hidupmu Kak aku enggak tahu nyanyi Ya udah diem aja Puter musik Datang sama Tuhan Kan Tuhan cari Hati kita Bukan Tuhan cari Pinter kita nyanyi Atau suara kita bagus Tidak Tuhan itu cuma cari Waktumu datang Ke ibadah ini loh Itu sudah persembahan Buat Tuhan Amin Oke yang kedua Mengapa kita menyembah Tuhan Dan bukan yang lain Yang kedua adalah Karena Yesus sangat baik Dan memperhatikan hidup kita Buka bersama Kak Monal Roma 8 Ayat 28 Roma 8 Ayat 28 Kita bangkit berdiri semua Dan kita akan bacakan Dengan suara yang mantep Ya Bangkit berdiri Roma 8 Ayat 28 Kita baca bersama-sama ya Satu Dua Tiga Amin Amin Sekarang katakan sama kanan kirimu Tuhan Yesus itu Baik sama kamu Tuhan Yesus sayang sama kamu Ya Tuhan Yesus memperhatikan hidupmu Katakan sama kanan kirimu Tuhan Yesus memperhatikan hidupmu Ya Oke boleh duduk Jadi yang kedua Adalah karena Yesus sangat baik Dan Yesus memperhatikan hidup kita Kalian pernah alami kebaikan Tuhan gak? Coba angkat tangan Yang pernah ngalami kebaikan Tuhan Kalau belum nanti Kak Mon doakan Oke Pernah ngalami ya kebaikan Tuhan ya Nah AOG Jangan pernah tinggalkan Tuhan ya Kalau kalian lagi Susah Atau lagi happy Jangan pernah tinggalkan Tuhan Kadang kalau kita sudah Kondisinya lagi baik-baik Kita mudah melupakan Tuhan Kita mudah untuk Tidak cari Tuhan lagi Nah jangan sampai kita melupakan Tuhan Karena Tuhan itu baik Bahkan Tuhan itu menjaga kita Tuhan memperhatikan hidup kita Masa depan kita ada di tangan Tuhan Tapi kadang kita yang jauh daripada Tuhan Itu yang kedua Karena Yesus sangat baik dan memperhatikan hidup kita Yang ketiga Yang terakhir adalah Mengapa kita menyembah Tuhan dan bukan yang lain Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Yang ketiga ini adalah pengorbanan Yesus di kayu salib Jadi kenapa sih kita harus menyembah Yesus Karena Yesus itu sudah mengorbankan hidupnya Yesus sudah mati di kayu salib Untuk menebus dosa-dosa kita Kalau Yesus gak mati buat kita Kita akan hidup di dalam neraka Neraka itu nyata teman-teman Neraka itu nyata Kamu kasih tahu Kok Filip juga menyampaikan bahwa Neraka itu nyata Dan surga itu juga nyata Jadi hidupmu di dalam bumi ini harus dijaga dengan benar Jangan hidup dengan seenakmu Jangan cuma hidup sendirian Kalian harus percaya sama Yesus Karena hidup di bumi ini cuma sementara Hidup di bumi ini itu hanya kesempatan Kesempatan teman-teman Kak Mon tadi mempersiapkan kepikiran Iya ya hidup ini itu kesempatan loh Kita kan gak tahu ya kapan kita mati Dan kita gak tahu cara kita mati Atau kapan kita selesai dari bumi Ini kita gak tahu Itu tuh sebuah kesempatan Jadi kalau masih ada satu hari Untuk kalian kenal Tuhan Jangan ditunda Kalau misalnya teman kalian Ngajak kalian ibadah Jangan ditunda Ikut Karena dia akan memperkenalkan kalian dengan Tuhan Amin Nah Jadi mengapa kita menyembah Tuhan Dan bukan yang lain kakak ulang ya Yang pertama adalah karena Yesus Adalah jalan untuk keselamatan Yang kedua adalah karena Yesus sangat baik dalam hidup kita Dan yang ketiga adalah pengorbanan Yesus di kayu salib Amin Yesus disalib bukan karena paksaan Tapi karena dia sangat mengasihi kita manusia Gak ada orang lain yang mau disalib untuk hidup kita Ada Reva mau gak disalib untuk Kak Mon Gak mau Siapa Kak Mon gitu kan Ada gak? Gak ada Cuma kasih Tuhan yang sanggup mengasihi kita Tanpa syarat Amin Jadi hari-hari ini kita akan belajar ini Bahwa hati yang menyembah itu Bukan cuma sekedar Kita memuji Tuhan Main musik Main drum Angkat tangan Berteriak Tepuk tangan Bukan Tapi Dimana hidup kita ini Dekat sama Tuhan Dan hidup kita ini terus dijaga di dalam kebenaran Nah aplikasi yang terakhir yang Kak Mon mau sampaikan adalah Ketika kita mau membangun heart of worship Yang pertama catat Bergaul karib dengan Allah Katakan bergaul karib dengan Allah Ini berarti kalian cari kenal siapa itu Tuhan Bagaimana caranya berdoa Tanya sama temenmu Saya belum bisa menyembah Tuhan tuh Bagaimana sih caranya berdoa Tanya sama lidermu Apalagi bergaul karib dengan Allah Ikutlah di dalam connect group Kita punya connect group disini Isinya 4-6 orang Dimana di dalam connect group itu Kita akan membahas firman Tuhan Kita akan ada sharing di dalamnya Akan ada memuji Tuhan juga di dalamnya Kalau kalian ingin bergaul karib sama Tuhan Ikutlah connect group Apalagi ketika kita mau Punya hubungan yang dekat sama Tuhan Kita datang beribadah Ibadah seperti ini on-site Kita sudah gak online lagi teman-teman Kalau 2 tahun lalu Kita gak bisa datang on-site Kalau hari ini kita datang on-site Puji Tuhan Katakan puji Tuhan Itu berarti kan tidak ada sakit Atau wabah-wabah yang Akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan Kan gak enak ya Madu mau ke gereja aja susah Mau ketemu teman susah Ada halangan yang menjauhkan kita dari Tuhan Tapi kalau hari ini kalian masih bisa ibadah Datang dengan segenap hati Amin Kalau hari ini kalian Diajak teman ke CG Datang dengan segenap hati Karena kita rindu untuk bergaul sama Tuhan Karena kita rindu untuk kenal sama Tuhan Kak Mon juga mau cerita gini Sekarang fasilitas itu ada Ada sound, ada keyboard Ada AC Nyaman sekali Dulu di jamannya Kak Mona AOG Gak ada AC Kita memuji Tuhan terus gimana Dengan segenap hati Loncat-loncat kepanasan Sekarang Nyaman Ada AC Dingin gitu Nyaman Serba nyaman semuanya Kalian dilahirkan di dalam kondisi yang Serba fasilitasnya itu ada Zaman Kak Mon waktu AOG itu Dulu AC nya gak ada Dulu pakai kipas putar Ya Pakai kipas putar Jadi ketika kita nyembah Tuhan Memuji Tuhan Itu tuh Walaupun loncat-loncat Walaupun kepanasan Hadirat Tuhan itu pekat sekali Dan kita itu berapi-api Kita tuh kayak kebakaran gitu Hatinya tuh pengen dekat sama Tuhan Terus apa lagi Mau gak ada musik sekalipun Gak bisa main gitar Bisa gak kita rasain Tuhan Bisa kan Asal kita datang dengan haus dan lapar Asal kita datang memang dengan segenap hati Kak Mon Ketika misalnya Sudah capek dengan semuanya Mau healing time Ya healing time nya di dalam hadirat Tuhan Dengan cara apa ya Kita datang Tuhan ini aku Aku capek gitu ya Terus nyembah Tuhan Memuji Tuhan Disana Tuhan akan lawat kita Kita akan ketemu sama Tuhan Disitu kita akan bergaul sama Tuhan Disitu Tuhan akan nyatakan suaranya Menyatakan janji-janjinya di dalam hidup kita Memberikan kekuatan Itu namanya Memberikan hati yang menyembah Amin Yang kedua adalah Dengan menjaga hidup Seperti tadi Kak Mon bilang Jangan menjaga hidup pas hari Minggu saja Atau jangan menjaga hidup pas hari Sabtu mau Aogenda Setiap hari harus dijaga Terus yang menjaga hidup itu bukan cuma pendeta Yang menjaga hidup itu semua yang Menjadi anak Tuhan Amin Menjaga hidup itu buat kita semua Bukan cuma Pak Gembala Kak Mona Full timer Enggak Semua kita perlu menjaga hidup Amin Kita perlu menjaga hidup kita Supaya apa sih Oh orang Kristen hidupnya gitu ya Wah Kok aku pengen ya kenal Tuhannya Enggak jadi batu sandungan Jangan jadi orang Kristen Wah dia aja gitu Suka bohong Oh suka nipu Oh suka mukul anak gereja Suka ngerokok Oh anak gereja Jadi persembahan yang baik enggak Tidak Betul Jadi Menjaga hidup itu penting juga Ketika kamu memberikan Persembahan yang terbaik buat Tuhan Hati yang menyebab kepada Tuhan Tunjukkan lewat kehidupanmu Amin Tunjukkan lewat perkataanmu Tunjukkan lewat tindakanmu Bukan berarti Wah Langsung jadi malaikat Tidak Ada prosesnya Ada prosesnya Lakukan itu Kalau misalnya tadinya kamu gak bisa berkata-kata baik Besok saya mau berkata-kata yang baik Kalau misalnya Semalam kamu nonton hal yang Nonton film porno Besok Jangan dilakukan Kalau misalnya Kemarin kamu mukul teman Jangan dilakukan Karena kamu sudah tahu Ada Tuhan di dalam hidupmu Dan kamu memberikan persembahan yang terbaik itu Dengan menjaga hidup Ada amin Kalau semua anak auge di tempat ini menjaga hidup Tempat ini akan penuh dengan orang-orang Amin Tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa Ada orang yang mau diperkenalkan sama Tuhan Ada orang yang hidupnya diubahkan Ada orang yang tadinya putus asa Mau mati Mau bunuh diri Ketemu kalian Kalian jangkau Hidupnya dipulihkan Gak jadi masuk neraka Ya Kalau semua orang disini bergerak Jadi berkat Menjaga hidupnya Dan dipakai Tuhan Kamu percaya Banyak orang yang akan diselamatkan Tidak hanya di bagian tengah ini Tapi akan terisi sebelah kanan dan kirinya Yang percaya katakan yes Ya Dan yang terakhir adalah Selalu memberikan yang terbaik Nah ini yang terakhir Ketika kita hati yang menyembah itu Bukan cuma di gereja Ya Di sekolah berikan yang terbaik Nilai yang terbaik Tugas-tugas Kakak tau banyak tugas-tugas Kuliah kampus Beri yang terbaik Karena disitu menunjukkan siapa yang kalian sembah Betul Yang terakhir Ketika kita sudah memiliki Tiga ini Bergaul karib dengan Allah Menjaga hidup Dan selalu memberikan yang terbaik Hati yang Menyembah kepada Tuhan itu Akan terpancar kepada orang-orang yang lain Amin Sehingga orang yang lain pun Akan ikut menyembah Tuhan Siapa yang mau dipakai Tuhan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati